Oke, kembali lagi di eksperimen Battle Simulator Terakhir, kita ingin melakukan inisialisasi terhadap unit-unit kita ini Unit apa yang kita ambil di kartu kita Tapi pada waktu kita mau melakukan itu Aku menyadari sesuatu bahwa Pada kondisi pertama kali itu Pada saat kita play pertama kan unitnya belum ada yang di-spawn itu Dan kita harus perlu datanya Sedangkan kalau pakai cara yang sekarang Untuk mendapatkan datanya kita harus nge-spawn unitnya terlebih dahulu Sehingga itu kan tidak efektif dan tidak efisien Karena nantinya berkemungkinan Semisal game ini dibuat secara serius gitu kan Dan memiliki unit lebih dari 100 Tidak mungkin kita nge-spawn 100 unit Hanya untuk mendapatkan data Seperti nama, gambar, dan harganya saja Itu akan sangat boros dalam penggunaan resource Sehingga cara yang seperti itu Sangat buruk Bisa aku bilang itu sangat buruk Dan alternatif yang bisa kita lakukan Yaitu menggunakan Kelas Untuk menampung segala Informasi yang dimiliki oleh unitnya Kelas tersebut kita udah pernah pakai Salah satu contohnya Dulu waktu Ngebuat inventory Aku juga membuat kelas itu Yang berupa aktor Yang bernama item storage Atau apa itu aku lupa Tapi pada kali ini Aku akan namain itu Unit storage Unit storage Dimana nantinya disitu Bentar Dimana nantinya disitu Kita perlu mendapatkan Unit Name Unit icon Price Sama kelasnya Biar nanti Menampung Pada saat kartu ini Diselect Kelas yang akan Di Apa namanya Dispawn itu Yang mana Nah ini nanti kita perlu Data-data seperti ini Tentunya Unit type Kita juga perlu Untuk menyambungkan Dari karakter Ke Apa namanya Karakter Ke Itu Ke Kelas yang sedang kita buat Ini nanti kita pakai Unit type Jadi selagi membuat ini Kita Aku pause dulu Oke ini unit storage nya Udah Pastikan gak bisa Tick Kemudian Kita buat Struck baru aja Di unit info Kita include Kalau datanya semua sih Kita gak Gak perlu Kita bisa juga sih Pindahin semua unit info Langsung ke Blueprint itu Cuma kayaknya Enggak deh Nanti kalau Biar kita dua aja Ada dua data Some unit info That is stored In the Unit storage Namanya F unit Unit data Unit Name Cost Icon Sama Actor Template Oke Oke udah Di unit storage Itu juga perlu Kita Tampung Kita Namain Kita pakai Map Berdasarkan A unit Type Lupa Lupa Aku Eh unit Type Bener kan Units data Kita Di public Kita juga Mau Get Unit data Berdasarkan Unit type Ini pakai Reference Apa Enggak perlu Pakai Pakai Kayaknya bisa Enggak tahu Kita coba Kita close Close juga Nanti Habis ini Biar Lebih ringkas Lama Juga Sudah Kita Langsung Aja If Cara ngecek Valid Validnya Contains Apakah Contains Type Atau Enggak Kalau Contains Type Kita tinggal Return Units Data Type Tapi kalau Enggak Kita Return Enggak Return Apa-apa Gitu Enggak tahu Sih ini Error Apa Enggak Ini Close Ini bisa Diclose Top 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 Kita Close Dulu Aja Terus Butuh Apalagi Kayaknya Sementara Udah Kita Build Dulu Coba Kayak Error Errornya Gara-gara Tick Ticknya Aku Hapus Tapi Disini Aku Lupa Hapus Apalagi Return 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 Yang Bermasalah Oke Kita Balikin Aja Ke Gator Biasa Yang Pasti Oke Sukses Jadi Langsung Aja Kita Buat Blueprint Kita Namain BP Unit Storage Nah Untuk Unit Datanya Ini Kita Perlu Sesuai In Dulu Kita Harus Buka Semua Deh Mulai Dari Swordsman Dulu Ini Type Swordsman Ini Jangan Diatau Ya Ya Juga Kalau Gitu Harus Aku Close Dulu Aku Build Lagi Baru Nanti Habis Itu Aku Buka Oke Ini Udah Jadi Kita Mulai Ulang Dari Swordsman Card Kita Hapus Player Heart Kita Hapus Biar Lebih Ringkas Unit Info Big Skeleton Weak Weak Skeleton Cost 50 Icon Kita Copy Aja Georgeman Kita Tambah Lagi Setelah Georgeman Yaitu Giant 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 Oh ini Giant Namanya Masih Big Skeleton Giant Price Pricenya Berapa Tadi 50 Juga Ya kita Belum set Apa-apa Sih Kita Buat 100 Saja Icon Icon Kita Copy Templatenya Kita Pakai Giant Setelah Giant Spearman Dulu Aja Spearman Cost 80 Spearman Spearman Cost 80 Ngomong-ngomong Giant Tadi Udah Aku Rubah Belum Ya Ininya Unit Type Aku Kok Udah Lupa Oke Udah Ternyata Lupa Aku Bloeman Blob Blob Man Dengan Cost 100 Dan Terakhir Adalah Trower Trower Cost 50 Icon Trower Cost 5 Salah Cost 50 Oke Kita Udah Sampai Isi Data Data Ini Mungkin Di Video Kali Ini Kita Sampai Sini Dulu Aja Sebelum Nanti Kita Sudah Bisa Ambil Data Datanya Sekarang Oke Sekian Terima Kasih Basuh